Sejumlah komponen masyarakat di Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung, menggelar deklarasi damai menjelang pemilihan legislatif dan presiden 2019. Deklarasi damai tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan damai di tahun politik. Selain itu, kepolisian sektor Marga Asi mengimbau agar masyarakat menyaring berita hoaks yang tersebar luas di jejaring sosial. Menjelang pemilihan legislatif dan presiden 2019, puluhan komponen masyarakat di Kecamatan Marga Asi menggelar deklarasi bersama. Deklarasi bertujuan untuk mendukung dan mengawal pesta demokrasi lima tahunan tersebut agar berlangsung secara demokrasi, aman, dan damai. Selain itu, deklarasi tersebut untuk mengajak masyarakat di Kecamatan Marga Asi khususnya mendukung pemilihan legislatif dan presiden 2019 tanpa isu hoaks, politik uang, sara, tidak saling hujat, dan menabur ujaran kebencian serta mengantisipasi mobilisasi masa menggunakan roda 2 dan roda 4 yang melanggar lalu lintas. Cara menunggalkannya tadi juga saya sampaikan untuk menganggalkan hoaks, terutama kepada teman-teman warga, terutama di sini ya harus lebih bijaklah kalau menggunakan medsos atau bagaimana juga jangan sampai menciptakan hoaks ataupun menyebarkan hoaks. Ya makanya di sini lebih banyak mendengar ada berita-berita yang lebih banyak yang lebih banyak klarifikasi atau bahasa istilah yang lamanya lah tetap bayul ya. Deklarasi bersama dalam rangka Pilek dan Pilpres 2019 ini juga dihadiri beberapa perwakilan partai politik dan panitia pengawas pemilu di Kecamatan Dayekolot. Selain itu, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, serta ormas pun menandatangani deklarasi yang disaksikan muspika kecamatan setempat.